What's up guys school fans, welcome back to Time Out! Balik lagi gue Riki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian itu edisi 29 September 2020. Ternyata hari ini ada beberapa topik yang bisa kita bahas dari NBA maupun dari basket lokal. Nah yang pertama jelas kita membahas tentang Doc Rivers yang keluar dari Los Angeles Clippers. Tadi pagi pas gue bangun tidur, wah gila di Instagram udah banyak banget yang nge-tag gue tentang berita ini. Jadi Clippers dan juga Doc Rivers memutuskan secara mutual untuk menyelesaikan kerja sama mereka walaupun Doc Rivers masih memiliki 2 tahun lagi di kontraknya. First reaction? Jelas gue happy banget karena gue sudah menunggu-nunggu keputusan ini. Karena udah saatnya kayak Clippers gue memulai era baru and start new. Apalagi nanti kalau kita jadi pindah lapangan kan itu dari Staples Center ke Inglewood. Mereka baru saja membeli Great Western Forum. So menurut gue saatnya lah untuk memulai fresh lagi dan juga memulai baru. Apalagi kemarin ini kita tahu Doc Rivers untuk kedua kalinya kehilangan keunggulan 3-1 di NBA Playoff. Mereka kemarin berhasil di comeback sama Denver Nuggets di semifinal Western Conference. So I think it's the right time untuk Doc Rivers keluar dari Los Angeles Clippers. Jujur gue suka sama Doc Rivers. Gue respect this guy. Jujur dulu waktu gue jadi fansnya Clippers pertama kali tahun 2003. Jarang banget lah Clippers menang. Jarang masuk playoff sehingga gue cuma sekali kayak jamannya Baron Davis masuk ke NBA Playoff. And then Doc Rivers datang tujuh musim yang lalu merubah culture-nya Clippers menjadi winning culture. Dimana dia berhasil membuat Lob City bersama Chris Paul, Blake Griffin, dan juga D'Andre Jordan. And then dia datangin Kawhi Leonard and also Paul George. I think banyak sekali hal positif yang dilakukan oleh Doc Rivers untuk membangun franchise Clippers ini. So I'm really appreciative of what Doc Rivers did for the Los Angeles Clippers. Dia pun selama tujuh season bersama Los Angeles Clippers. Dia merupakan pelatih dengan kemenangan terbanyak di sejarahnya Clippers yaitu 356 kemenangan. So once again thank you so much Doc Rivers untuk semua kerjanya dan juga effortnya untuk Los Angeles Clippers. But I'm so ready untuk memulai era baru ini. Nah ada beberapa nama kandidat jelas. Dua nama yang paling jelas. Tyron Lou and also Jeff Van Ganty. Jeff Van Ganty ini merupakan mantan pelatihnya New York Knicks. I respect him a lot also. Tapi kalau gue boleh pilih pelatih dari manapun itu gue tetap akan memilihnya Tyron Lou. Kenapa gue memilihnya Tyron Lou? Karena dia udah biasa dealing with locker room drama, with superstars. Dimana kita ingat tahun 2016 itu dia berhasil menyatukan LeBron, Kyrie, and also Kevin Love. Untuk bisa comeback dari ketinggalan 1-3 dan memenangkan NBA Championship tahun 2016 lalu. Jadi menurut gue Tyron Lou is the perfect one untuk pekerjaan ini. Selain itu dia is a great defensive coach. Lalu dia juga sering sekali nonton film untuk mempelajari strategi lawannya. And then he was the leading assistant juga untuk Doc Rivers. He did a lot for this Clippers franchise juga beberapa season ini. So I'm hoping Tyron Lou will get this job. Walaupun gue tau Tyron Lou diincar banyak sekali sama tim-tim lain. Kayaknya Sixers and Pelicans tuh ngincar Tyron Lou and also Doc Rivers. Tadi Doc Rivers katanya langsung di telpon, katanya langsung di konteks sama Pelicans and also Sixers. So those two teams bakal kayaknya rebutan nih untuk Tyron Lou bersama Los Angeles Reapers. But selain itu gue gak akan memilih Jeff Van Gundy ataupun Sam Cassell. Gue pengen Mark Jackson membuat comeback ke dunia kepelatihan. Kalau misalkan Clippers gak jadi dapet Tyron Lou. Gue suka banget apa yang Mark Jackson lakukan untuk Golden State Warriors. Kita tau Mark Jackson tuh yang membuat fondasinya, defense-nya Golden State Warriors. Sebelum akhirnya Steve Kerr took over dan dia yang bikin Warriors menjadi juara. Tapi menurut gue awal mulanya semua dari Mark Jackson. So gue harapkan kalau gak dapet Tyron Lou, semoga aja Mark Jackson bisa jadi kandidat juga. Gue gak tau sih apakah dia masih tertarik menjadi pelatih atau tidak. Karena kita tau dia sekarang seorang commentator untuk ESPN. So itu adalah untuk Los Angeles Clippers dan juga Doc Rivers. Sekarang kita pindah ke berita tentang NBA Draft. Minnesota Timberwolves yang memiliki draft number one season ini tanggal 18 November nanti. Dikabarkan ingin turun katanya ke bawah agar mereka tidak merasa pressured untuk memilih pemain yang benar. Jadi mereka sedikit trauma dan juga dia bilang mereka membuat kesalahan tentang melakukan trade untuk Jared Culver. Nah Jared Culver ini menurut mereka gak as good as advertised. Dimana offense-nya bener-bener gak bagus katanya. Tapi kalau defense-nya katanya mungkin masih ada potensi untuk menjadi bagus ke depannya. But mereka takut banget tentang number one draft ini. Jadi mereka sedang mencari tim yang mau nge-trade. Mungkin draft-nya mereka mungkin ada beberapa aset juga untuk di-trade ke Timberwolves untuk menjadi draft number one. But if, if si Warriors, kok gak ngomongnya Warriors dulu ya. If si Timberwolves ini gak bisa turun katanya mereka akan bertaruh bersama Lamelo Ball di number one. I think menurut gue Lamelo Ball is not a bad pick anyway. Dia mungkin pemain yang memiliki potensi offense paling besar di draft class kali ini. Walaupun gue masih buta itu kenapa gue gak pernah bikin video tentang draft kali ini. Gue bener-bener gak tau sama sekali tentang pemain-pemain ini. Gue hanya tau mungkin Anthony Edwards dikit, Obi Toppin, Danny Avija. Bener gak tuh gue sebutnya? Tapi yang pasti karena kan kita tau pandemi ini jadi susah banget untuk kita lihat scout dan juga ngelihat stoknya. Pemain-pemain ini akan menjadi draft yang sangat unik sekali. Kita gak tau apakah ada draft combine atau apa. Jadi kita, gue masih belum tau bagaimana tim-tim akan menilai pemain-pemain ini. Kalau gue baca online, itu katanya sweet spotnya untuk draft tahun ini adalah urutan 9 sampai 17. Itu akan banyak sekali katanya pemain yang bagus. Mungkin aja Minnesota pengen turun sampai segitu jauh kali ya biar mereka gak feel so much pressure. But I'll take Lamello Ball main bareng sama D'Angelo Russell. I think that's gonna be fun to watch. Lamello udah pernah main di Lituania, udah pernah main di Australia. I think he got experience playing professional. Menurut gue dia bisa bikin impact langsung untuk tim yang ngedraft dia. So I think Minnesota kalau number one ngambil Lamello Ball, I don't think that's a bad choice at all. But ada yang orang pasti ngomong kenapa gak ngambilnya Anthony Edwards. Nah kalau gue baca secara online, tadi gue baca scoutingnya juga, Anthony Edwards ini ada problem dengan attitude-nya. Walaupun dia pemain yang hebat, tapi katanya attitude-nya itu kadang-kadang dia gak tuh gak semangat untuk memenangkan ataupun tidak termotivasi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Jadi gue belum tau itu bener atau tidak, tapi itu adalah concern-nya dari para scout-nya NBA draft. So itu untuk Minnesota, sorry, oh iya katanya kenapa orang juga takut mengambil Anthony Edwards karena takut menjadi Andrew Wiggins yang kedua, katanya seperti itu. Oke, itu dari Minnesota Timberwolves and also Lamello Ball. Sekarang kita pindah ke Indiana Pacers. Victor Oladipo wants out. Wah gila, gue kaget juga sih Oladipo minta keluar, minta di-trade dari Indiana Pacers. Tapi gue ngerti kenapa, karena setau gue kan dia ada satu tahun lagi kontraknya itu kalau gak salah 21 juta dolar. Nah, he's looking for a max contract. Dia pengen banget di-pay sangat tinggi. Gue gak tau, tapi tim mana yang mau bayar dia. Yang pasti not Indiana Pacers. Indiana Pacers kayaknya udah tau dia gak akan bayar Oladipo mahal. Itu kenapa Oladipo pengen keluarnya sekarang. Agar dia mungkin tahun depan bisa bermain untuk tim baru, mainnya bagus, dapet big paycheck. So, we never know. Dia harus mencari tim yang kira-kira mau dan juga percaya dengan kemampuannya. Nah, Oladipo ini sudah umurnya 28 tahun. Dia kemarin sempat mengalami CDF Watts. Itu sempat gak bermain cukup lama. Lalu dia kembali kayaknya sebelum pandemi. And then he played not bad. Menurut gue di playoff dia versus kita 17,8 PPG. Tapi sekarang dia kayaknya di Indiana tuh the third option kali ya. Number one optionnya mungkin Malcolm Brockton and then TJ Warren. And then baru Oladipo. Mungkin kalau ada sabonis bisa number 4 kayaknya. Tapi yang pasti Oladipo ini menurut gue banyak orang juga udah menilai dia adalah damage good. Gak tau seberapa besar lagi ataupun potensinya tuh udah full atau belum gitu. Orang tuh penasaran apakah dia bisa stay healthy juga mungkin gitu. Jadi beberapa tim pasti juga takut untuk memberikan dia extension ataupun new contract yang besar sekali. But sekarang udah ada gosipnya bahwa kalau memang dia mau di trade mungkin aja di trade-nya sama Boston Celtics. So hari ini rumornya kalau gue baca itu adalah Celtics ingin mengirim Gordon Hayward ke Indiana. Nah Gordon Hayward ini katanya hometownnya deket Indiana. I think will be perfect untuk Gordon Hayward bermain di Indiana Pacers. And then send mungkin Oladipo and also Miles Turner ke Boston Celtics. Karena Miles Turner katanya gue juga pengen keluar katanya. But Miles Turner menurut gue lebih cocok. He's a perfect fit untuk Boston Celtics. Kita tau kemarin itu kekurangannya Celtics adalah big mannya mereka. Sedangkan kalau si Miles Turner ini dia seorang rim protector. Dan juga mungkin untuk pick and roll defense-nya akan lebih bagus daripada Daniel Tice. So I think that's gonna be an upgrade untuk Celtics. Orang banyak yang bilang juga kalau Oladipo ke Celtics akan banyak sekali guardnya. Menurut gue nggak mungkin Kemba, Victor Oladipo, Jason Tianem, Jalen Brown. Itu 4 orang bisa bermain bareng langsung. Lalu Marcus Smart still from the bench. So menurut gue I think it's still okay kalau Oladipo datang ke situ. I think lu semakin dalam bench lu, I think semakin bagus lah untuk semua tim. Karena kita tau, karena kedalaman bench itu sangat mempengaruhi sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Nah untuk Miles Turner sendiri dikabarkan memang dia pernah main sama Kemba Walker, Jalen Brown, dan juga Jason Tatum di USA Basketball. So relationship itu sudah dibentuk. Siapa tau mungkin bisa aja digoda-goda dikit lah agar pindah ke, dibujuk-bujuk dikit pindah ke Boston Slice. We never know karena Celtics juga kayaknya punya banyak draft picks. Mungkin itu juga menarik untuk Indiana Pacers. So we will see ini bagaimana turns out-nya. Bagaimana nanti Oladipo akhirnya apakah dia akan pindah atau stay di Indiana Pacers. Kalau menurut kalian, mendingan Oladipo kemana nih? Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Oke, terakhir dari NBA ada Mark Cuban. Wah gila, classy move sekali dari ownernya Dallas Mavericks. Dia hari ini, ataupun kemarin itu sempat menjemput langsung Delonte West, mantan pemain NBA di sebuah gas station. Kita tau Delonte West ini beberapa kali di foto orang sedang mencoba untuk meminta uang di pinggir jalan. Dia has been through a lot, apalagi dengan mental issue-nya dia. Ini luar biasa banget menurut gue apa yang dilakukan sama Mark Cuban. Dia bisa aja nyuruh orang, nyuruh staffnya dia, jemput di gas station. Tapi enggak, dia turun langsung, dia yang jemput. Ini menurut gue, he's like one of the best NBA owners ever. Menurut gue gila. Seorang bilioner, langsung lagi masa-masa COVID gini, langsung jalan jemput Delonte West. Itu merupakan hal yang luar biasa sekali menurut gue. Dan gue harapkan Delonte West yang dihubungkan lagi bersama keluarganya dan akan masuk rehab sepertinya. Dan Mark Cuban akan menanggung semua untuk biaya rehab-nya. Gue harapkan dia bisa mengambil keuntungan ini lagi. Karena kita tau beberapa tahun yang lalu kayak Danny Ainge dan juga NBA Player Association sudah sempat kontak dia untuk bisa reach out dan membuat dia menjadi seorang scout. Tapi kayaknya itu cuma sebentar aja akhirnya dia menyianyikan kesempatan itu. Tapi gue harapkan kali ini dia bisa merubah hidupnya dan take full advantage apa yang dilakukan oleh Mark Cuban. So itu untuk dari NBA. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Oke kemarin banyak banget yang menanyakan tentang Leicester Prosper. Akhirnya terjawab. Dia hari ini akan bermain kayak bersama tim National Indonesia. Saat mereka melakukan scrimmage melawan Amartah Hang Tua sore ini di Bandung. Jadi semua sudah tau jadinya kenapa Leicester Prosper ini kayaknya dia sedang menjalankan isolasi mandiri mungkin gue rasa ya. Dan dia juga masih ngurusin pasportnya dia. Sampai sekarang belum beres gue udah dapet kabar buruk lagi bahwa kemarin batal lagi untuk meetingnya untuk mengurus pasportnya. So kita harus menunggu lagi untuk branding Joao dan juga Leicester Prosper. Semoga aja bisa cepat-cepat selesai. Karena kita tau nih kayaknya gak ada perubahan jadwal untuk FIBA Asia Cup window kedua. Kayaknya tetap akan bulan November bermain di Korea nanti dan juga di Thailand. Kita membutuhkan banget sosok dua pemain ini yaitu Prosper dan juga Joao untuk tim National kita. Jadi kita doakan agar bisa cepat-cepat beres masalahnya. Dan kita harapkan juga Raul ada highlights nantinya dari pertandingan antara tim Nas lawan Amartah Hangtua. Agar bisa gue bisa share ke kalian semua. Dan juga banyak yang nanyakan gue tentang Bagir dan juga Jamar Johnson kemarin ini. Kayaknya sih gara-gara Jamar, gara-gara si Leicester udah balik itu kenapa Jamar kayaknya udah gak di tim National lagi. And then Kaleb udah balik lagi ke tim National itu kenapa kayaknya Bagir tidak ada di tim National lagi. Karena mungkin mereka mau keep it small mungkin 12 pemain saja yang mau di keep sama tim National Indonesia. I think that's what's going on with Bagir and also Jamar Johnson. So hari ini juga ada berita katanya Liga 1 ya sama Liga 2 sepak bola itu gak jadi berjalan. Gue gak tau itu seberapa benar beritanya. Tapi gue cuma melihat di grup WhatsApp saja. Wah kalau ini gak jadi beneran ataupun dibatalkan. Ini gue agak takut dengan nasibnya IBL tanggal 13 Oktober nanti. Tapi gue harapkan tidak ada perubahan. Hopefully IBL bisa jalan semuanya sesuai dengan kesehatan protokol kesehatan. Dan juga keamanan semua orang. Jadi kita doakan saja yang terbaik agar IBL masih bisa berjalan. Agar kita bisa menonton basket Indonesia lagi nih. Udah lama pasti udah kangen abis pengen melihat itu. So guys thank you so much for watching Time Out hari ini. Seperti biasa jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow untuk NBA Finals Preview. Peace!